Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, sialum berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan Santo Blasius, Biagio, Blasio, Blaise. Santo Blasius hidup pada abad keempat. Sebagian mengatakan ia berasal dari sebuah keluarga kaya dan menerima pendidikan Kristen. Semaja remaja, Blasius memikirkan tentang segala permasalahan serta penderitaan yang terjadi pada masa itu. Ia mulai menyadari bahwa hanya sukacita rohani saja yang dapat membuat seseorang merasakan kebahagiaan sejati. Blasius menjadi imam, kemudian diangkat menjadi uskub sebaste di Armenia. Dengan sekena mati, Blasius bekerja keras menghantar umatnya menjadi kudus dan bahagia. Ia berdoa dan berkutbah, berusaha menolong semua orang. Ketika gubernur Lysinius mulai menganiaya umat Kristen, Santo Blasius ditangkap. Di bawah, dicebloskan ke dalam penjara dan dihukum penggal. Dalam perjalanan, umat berkumpul di sepanjang jalan. Untuk melihat uskub mereka yang terkasih terakhir kalinya. Blasius memberkati mereka semuanya, bahkan juga orang-orang kafir. Seorang ibu yang malang bergegas datang kepadanya. Ia memohon Blasius agar menyelamatkan anaknya yang hampir tiwas tercekik duri, ikan yang tertelan di tenggoroannya. Orang kudus itu memisihkan doa dan memberkati sang anak. Mukjeja terjadi sehingga nyawa anak itu diselamatkan. Oleh karena itulah, Santo Blasius dimohonkan tuan doanya oleh semua orang yang menderita penyakit tenggoroan. Dalam penjara uskub yang kudus ini mempertobatkan banyak orang kafir. Tidak ada seksa yang dapat membuatnya mengingkari imannya kepada Yesus. Santo Blasius dihukum penggal kepalanya pada tahun 316. Sekarang ia berada bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Perayaan 3 Februari. Salam peradaban kasih. Terpujilah Tuhan. Amin.